Intro Hey sahabat kece, menurunnya performa beberapa pemain Indonesia di leg Asia yaitu Yonex dan Toyota Thailand Open juga World Tour Finals. Memang patut dievaluasi. Dan sebagai pecinta bulu tangkis, kita tidak mau tahu urusan dan alasan apapun. Yang penting para atlet bulu tangkis andalan Indonesia tersebut mampu berprestasi setinggi-tingginya. Ya seperti melihat kasus Jonathan Christie yang cukup buruk permainannya dan gagal menerapkan pola permainannya di dua turnamen super seribu tersebut. Mungkin salah satunya adalah karena masalah pribadi atau keluarganya yang kala itu sedang kurang sehat dan cukup mempengaruhi kondisi mentalnya. Dan kita baru tahu setelah kemarin sang kakak meninggal dunia dan di saat yang bersamaan kedua orang tuanya terbaring di rumah sakit. Hal yang sama juga bisa kita lihat dari pertandingan yang dilakoni pasangan ganda campuran terbaik Indonesia saat ini. Praven Jordan melatih daiva Octavianti. Dimana pasca menjalani laga final Yonex Thailand Open 2021 dan kalah dari pasangan Thailand Decapol Subsiri. Penampilannya cukup buruk di Toyota Thailand Open bahkan berlanjut di World Tour Finals. Dan saat ini akhirnya terjawab bahwa memburuknya performa Praven Melati. Salah satunya adalah karena cedera yang menimpa Praven Jordan. Hal ini disampaikan oleh sang pelatih ganda campuran Nova Widianto melalui akun Twitter PBSI at Ena Badminton. Kemarin Jordan sudah MRI dan hasilnya memang ada peradangan dan robekan di area retator cuffnya. Tadinya sudah mulai latihan hari ini, tapi melihat hasil ini kami putuskan untuk istirahatkan dia. Nanti kalau sudah membaik, kita mulai lagi pelan-pelan. Ya, kondisi tersebut jelas mempengaruhi persiapan mereka jelang turnamen ke Eropa. Ya, yang pasti pemulihan dulu, tapi tidak lama karena sudah terlalu mepet. Fokus pertama ke Hafiz Gloria, karena mereka harus ke Swiss Open. Selasa kemarin, mereka sudah latihan setelah Senin dikasih libur. Untuk Jordan melatih. Karena hanya ikut Jerman Open dan All England, jadi kami atur dulu karena Jordan sedang pemulihan bahu dan belum latihan. Namun selain melihat kondisi cedera Praven Jordan, Nova Widianto juga menanggapi hasil ganda campuran Indonesia yang kurang bagus secara keseluruhan. Kita mau ke Eropa waktunya tidak banyak, sementara PR kita banyak. Harus diakui, ternyata 8 bulan tidak ada pertandingan itu. Perkembangan negara lain pesat sekali. Kita tidak boleh beralasan A atau B, karena semua juga mengalami. Ini menjadi tanggung jawab kami sebagai pelatih. Makanya, ke depan kita harus banyak latihan lagi. Coach Nova juga fokus melakukan perbaikan-perbaikan khususnya untuk Hafiz Gloria yang memiliki kekurangan di stamina atau fisik. Sementara Praven melatih lebih ke non teknis. Ya, Hafiz Gloria kita push dari Swiss karena mereka harus mengejar poin untuk lolos ke Olimpiade. Kekurangannya pertama, dari Hafiz yang sempat ngedrop fisik dan daya tahannya karena waktu itu sempat kepotong dia menikah. Ini ada waktu 3 minggu untuk meningkatkannya lagi. Sementara dari sisi Gloria, di kecepatan dan powernya harus ditambah. Saya sudah bilang, pola permainan mereka akan beda dengan Jordan melatih. Hafiz Gloria itu polanya lebih membutuhkan fisik yang ekstra. Mereka harus paham itu. Jadi di waktu latihan yang singkat ini, mereka harus bisa menutupi kekurangan itu. Yang kemarin saya lihat memang bermasalah di sana. Kalau secara pola dan daya juang sebenarnya tidak terlalu buruk. Untuk Jordan melatih, itu intinya satu. Ketika mereka bisa jaga moodnya dan gergetnya di setiap pertandingan, kami tidak khawatir. Memang tidak selalu bisa jadi juara, tapi setidaknya hasilnya akan bagus. Dan yang kemarin sangat terlihat adalah komunikasi mereka hilang, tidak secair biasanya. Padahal itu kelebihan mereka. Biasanya ngobrol di lapangan enak. Kami kasih masukan juga enak. Jadi banyak pada non-teknisnya kalau mereka. Dan menanggapi Jordan yang dianggap overweight, Nova Widianto pun memberikan komentarnya. Yang pasti adalah, tapi kalau saya menilai Jordan itu kan istimewa. Jadi dengan keadaan begitu pun, selama mood dan pikirannya fokus untuk menang, tidak terlalu ada masalah. Itu sudah beberapa kali kami ingatkan untuk tidak kalah dengan keadaan. Keadaan kan banyak. Masalah banyak. Misalnya mood dia. Pasangan sedang tidak bagus, permainannya kadang tidak bagus. Dia selalu kepikiran itu. Sebenarnya kalau dia bisa cuek, pasti bisa konsisten. Sekarang kan belum. Dia masih bisa menang dari siapa saja. Dan bisa kalah dari siapa saja. Makanya harus berani melawan dari semua itu dan kuncinya dari dia sendiri. Terima kasih. 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 Terima kasih.